Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar lagi bagaimana menginstal beberapa komponen yang ada di Lazarus IDE 2010 mudah saja hal yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita cek dulu pada bagian package, menu package setelah itu silahkan di cek nanti apakah ada online package manager jika lo belum ada caranya bagaimana caranya klik install package bagian available for installation silahkan cari disini online package manager karena di laptop saya sudah terinstall maka disini listnya tidak akan muncul apabila belum terinstall maka pilih saja online package manager klik dan klik installasi setelah itu klik save and rebuild IDE tunggu prosesnya sampai selesai jika sudah selesai maka pergi lagi ke package terus online package manager pada saat kita ingin memilih mendownload atau menginstal komponen yang ada di Lazarus ini harap terkoneksi dengan jaringan internet karena instalasinya menggunakan jaringan internet bagaimana cara instalasinya sangat mudah sekali ini contoh yang sudah saya install yaitu komponen geos seperti yang ada di DLP ini contoh sudah terinstall bagaimana cara menginstallnya misalkan saya akan menginstall komponen Z-Report komponen laporan yang ada di Lazarus seperti fast report yang ada di DLP kita klik dan klik install from repository yes to all kita tunggu saja prosesnya sampai selesai kita tunggu karena memerlukan waktu yang cukup lama tergantung pada jaringan internet masing-masing apabila jaringannya cepat maka cepat menunutnya dan menunggu juga hasil kompilasi package yang ada di Lazarus sampai menempel pada komponen palet yang ada di Lazarus kita tunggu dulu apabila muncul do you want to rebuild Lazarus with profile normal ID yes klik saja yes maka dia akan mengcompile hasil daripada instalasi komponen tadi kita tunggu saja oke ini merupakan proses akhir setelah instalasi mungkin apabila kalian menginstall afas mungkin akan di cek lagi ya apakah ada hal yang aneh menurut afas ya oke ini saya akan close audio melakukan proses scanning ya oke tunggu saja ternyata aman katanya afas oke ini merupakan hasil instalasi ya ini dia komponen set report komponen ini mirip kalau kita di DLP ya mirip kayak semacam oh ini bukan kayak mirip DLP ya kayak apa namanya mirip di maaf bukan DLP apa itu namanya quick report ini mirip di quick report set report mirip dengan quick report oke kita close lagi misalkan kalau kita ingin menginstall beberapa komponen silahkan saja yang akan kita pakai misalkan kalau ingin mempercantik tampilan ada disini beberapa komponen untuk mempercantik tampilan siap sudah kalau lamp W ini ya untuk pembuatan aplikasi android tapi ada tahap-tahap apanya ya kalau apabila ingin menginstall lambu itu oke ini merupakan cara-cara kita apabila kita ingin menginstall beberapa komponen yang ada di Lazarus IDE pastikan dulu kita menginstall beberapa komponen yang cocok yang familiar yang sering kita gunakan di DLP misalkan karena kita ingin migrasi misalkan migrasi dari DLP ke Lazarus IDE biasanya yang sering dipakai itu adalah Zios dan beberapa komponen laporan yang akan kita gunakan terus apabila kepingin ingin menginstall yang seperti tampilan bagus mendesain form ini namanya SPK toolbar oke terima kasih sampai jumpa lagi di belajar bareng selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh